Butuh berapa lama untuk naik ke rank Mythic Immortal dari rank Epic 5? Jadi ada yang bilang aku itu di joki, aku ingin meluruskan, itu tidak benar guys. Aku mainin sendiri, aku naku dari Epic 5 sampai Mythic Immortal tanpa di joki guys. Kita baca komennya ya yang bilang aku joki. Joki sih kata gue yang dia WS100-nya. Mungkin sampai Honor dia yang main. Kalau beneran dia yang main sampai WS100 sih goks. Lagi kan sekelas Jesno Limit udah berkeluarga. Nggak bakalan bisa main se-on time dulu. Di joki sih lebih tepatnya. Terus ada lagi. Gue juga mikir begitu bang. Kayaknya joki nih. Ya kan bisa aja dipake 2 orang, si Jes sama kawannya. Jadi bisa ngerobot 24 jam. Ya kali, mantan pro player kagak bisa ngerobot. Kalaupun main sendiri juga paling 1-2 match doang buat konten sisanya lanjut di joki lagi. Itu kong kali kong sama Muntun bang. Dia sengaja nggak dikasih dark system biar bisa diajak mabar. Namanya di uang banyak. Beli cheat yang aman juga bisa bre. Yang penting duit. Aduh, aduh. Kalau misalkan cheat guys ya. Pasti aku udah di-ban gitu guys. Akunku pasti udah di-ban guys ya. Sedangkan ya akunku itu masih, ya aku masih bisa buka akunku guys. Ada pengumuman guys. Kalau misalkan kalian jadi cheater guys ya. Itu di-ban sama Muntun guys. 30 tahun di bandnya guys ya. Jadi ya gimana guys. Akunku aja aku masih bisa buka gitu guys ya. Karena orang kaya sering top up menguntukkan Muntun. Jadi dikasih tim yang bagus terus katanya. Jadi aku mulai nge-push rank dari Epic 5. Itu tanggal 4 Februari hari Minggu. Jadi aku mulai nge-push jam 10 pagi sampai jam setengah 8 malam. Istirahat 1 jam. Jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Jadi totalnya 8 jam 30 menit bermain untuk mencapai rank mythic dari rank Epic 5 guys. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Aku mulai main tuh jam 8 pagi Sampai dengan jam 12 siang guys Di hari Senin dari Mythic Reading Aku berhasil mencapai rank Mythic 19 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Besoknya Selasa 6 Februari 2024 Aku main dari jam 8 pagi Sampai dengan jam 3 sore Istirahat 1 jam dari jam 12 siang Sampai dengan jam 1 siang Di hari Selasa dari rank Mythic 20 Aku berhasil mencapai rank Mythic Honor 38 Siis Tiampai dengan jam 8 pagi Tidak ada yang lain mengenang masa lalu guys ya, dulu aku di turnamen itu pake martis gak tau lo ke pangkatan ya ni double kill you maniac you Terima kasih telah menonton! 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 Besok menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Hari Sabtunya tanggal 10 Februari aku gak main guys Karena lagi Imlek dan kebetulan aku merayakan Imlek guys Di hari Minggu 11 Februari 2024 Aku main dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore Istirahat 1 jam dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang Dan di hari Minggu aku berhasil mencapai rank Immortal dengan win rate 99% lebih Terima kasih telah menonton! 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 Angka yang tinggi sekali, kenapa? Karena itu dirata-rata dari seluruh Pemain Mobile Legends di seluruh dunia Yang ranknya itu mythic glory Ke atas guys, dan terbukti jika kalian Perlihat di IG story aku, aku menang Dalam waktu 4 menit aja guys Itu menggunakan hero pop wall Aku juga sering menggunakan hero barats Kenapa? Karena kemarin itu sempet di revamp Dan setelah di revamp itu jadi Bagus banget heronya guys, kemarin itu sempet Pas aku lagi nge-push rank guys, dalam waktu Hanya 8 menit aja guys, baratsku itu Farming-farming 8 menit level 15 guys Jadi seperti yang aku bilang, kalian jangan sekedar menggunakan saja Tapi kuasai juga hero yang Kalian gunakan guys, kenapa? Karena kalau misalnya kalian cuma sekedar Menggunakan hero yang meta, ya banyak banget Ya pasti orang yang menggunakan hero-hero meta Tapi kalau misalkan gak ngerti cara Pakai heronya guys, ya itu Akan berat juga guys, jadi setelah kalian Menggunakan hero meta, pastikan kalian juga Sudah menguasai hero meta tersebut Jadi pastikan kalian tau skill 1 nya apa Skill 2 nya apa, skill 3 nya apa Ultimate maksudnya ya Dan pasifnya itu seperti apa guys? Karena jika kalian itu gak paham guys Potensi dari hero tersebut tidak akan Keluar maksimal guys Yang kelima Hukum 10.000 jam Jadi ada sebuah kutipan Katanya jika kita melakukan Satu hal Selama 10.000 jam Kita akan menjadi Ahli di bidang tersebut guys Menjadi master katanya Dan Bruce Lee juga pernah mengatakan Aku tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 jenis tendangan Tapi latihannya cuma sekali-sekali guys Tapi katanya Bruce Lee itu takut sama orang yang berlatih Satu jenis tendangan Latihannya 10.000 kali guys Jadi kuncinya itu adalah Latihan guys Jadi sebetulnya sebelum aku main Mobile Legends Aku itu udah pernah main game MOBA Sejak aku SMP guys Jadi pas aku SMP itu aku main game Dota 1 Terus aku lanjut sampai aku SMA Itu aku main Dota 2 guys Setelah itu sebelum main Mobile Legends guys Aku itu pernah main game MOBA lagi juga Namanya Fanglory Setelah itu aku baru bermain Mobile Legends guys Jadi misalkan jika dihitung-hitung guys Sebetulnya pengalaman aku bermain game MOBA itu Sudah lebih dari 10 tahun guys Aku saranin jika kalian pengen naik ke Immortal dengan mudah guys Kalian tuh fokus ke satu role yang kalian suka guys Misalkan kalian sukanya main tank Roamer guys ya Kalian main aja roamer terus gitu guys Kalau misalkan kalian suka main jungler Ya kalian main jungler terus gitu guys Karena pas aku nge-push rank kemarin Untuk bisa mencapai win rate 99% ini guys Aku itu bener-bener main hanya Jungler aja guys Jadi aku tidak menyentuh role yang lain Karena role yang paling aku suka Dan paling aku kuasa itu adalah Jungler guys Yang keenam Bermain dengan teman Yang mempunyai tujuan untuk menang Jadi menurutku ada 2 tipe player guys Ada player yang main itu Mungkin hanya sekedar untuk have fun Senang-senang saja Tapi ada satu lagi Player mungkin yang main itu serius guys Jadi mereka main untuk menang gitu guys Jadi aku saranin kalian Untuk mencari Party sesuai dengan kebutuhan kalian Misalkan Kalian memang main itu Hanya untuk menghabiskan waktu Untuk senang-senang aja Ya kalian berarti tidak butuh Party yang serius guys Tapi jika kalian pengen main itu Untuk serius guys Misalkan untuk masuk ke prosin Aku saranin Kalian cari Teman mabar Yang punya tujuan yang sama guys Supaya ketika kalian lagi main guys Satu tim itu punya tujuan yang sama Untuk user tank Aku juga saranin banget Untuk cari party guys ya Karena Kalau misalkan untuk Roamer atau tank nih guys ya Sejago apapun kalian bermain guys Tapi kalau kalian main solo nih Kalian udah buka War-nya secara Sangat bagus Tapi ketika tidak ada yang follow up guys Itu semuanya akan sia-sia gitu guys Jadi kita yang pengen serius guys Aku saranin ya cari Party yang serius juga Yang memiliki tujuan yang sama guys Untuk yang bilang Aku nge-push rank di server India Itu tidak benar guys Aku nge-push rank itu di server Indonesia Aku lawan orang-orang Indonesia Jika kalian tidak percaya Nanti aku akan upload gameplaynya Musuhnya itu komentar guys Hai Bang Jess Mengomong bahasa Indonesia guys Jadi Ya mereka komunikasi dengan aku itu Bahasa Indonesia guys Ya aku sedih sekali guys Ketika aku dibilang Push rank di server India guys Kenapa aku bisa dapet Supreme India nomor 99 Martis Dan kenapa lokasi street MMR aku itu di India guys Jadi aku jelasin dulu ke kalian Lokasi street MMR itu Dan lokasi server kita nge-push rank Itu adalah dua hal yang berbeda guys Lokasi street MMR itu guys Adalah ketika kita mau Misalkan contoh kita punya hero power itu 5000 guys Nah Jadi kalau misalkan kita punya hero power 5000 Apakah kita mau bersaing dengan orang-orang di Indonesia Atau misalkan di India Untuk peningkatan ranknya Jadi misalkan contoh di Indonesia itu 5000 itu belum masuk 100 besar Artinya kita tidak akan dapet Supreme guys Nah tapi kalau misalkan di India Misalkan 3000 aja Sudah dapet 100 besar Artinya dengan kita punya 5000 MMR Kita bisa dapet mungkin bisa Ya mungkin bisa 50 besar Atau 70 besar Seperti itu guys Jadi maksudnya untuk sekedar perhitungannya saja Jadi lokasi street MMR itu guys Ditentukan oleh lokasi GPS di HP kita Dan sekali lagi itu tidak menentukan lawan kita dari negara mana Jadi misalkan jika kita rubah streetnya saja guys Itu lawannya lokasinya tidak akan berubah Cara rubahnya itu kita bisa menggunakan aplikasi fake GPS Sedangkan server lawan kita itu guys Tergantung dari lokasi internet yang kita gunakan guys Jadi kalau misalkan kita gunakan internet-internet Indonesia Maka IPnya itu akan terdeteksi IP Indonesia guys Jadi ketika terdeteksi IP Indonesia Ya lawannya otomatis di server Indonesia guys Nah untuk merubah lawannya itu guys Kita harus menggunakan VPN guys Jika kita menggunakan VPN Kita itu bisa pilih negara mana aja guys Yang kita mau pilih Dan kita bisa melawan orang-orang dari negara Yang kita pilih VPN tersebut guys Nah cuman setahu aku itu tergantung guys ya VPNnya jadi negaranya apa itu tergantung VPNnya setahu aku guys ya Dan aku luruskan sekali guys Aku tidak menggunakan VPN untuk nge-push rank guys Jadi aku bener-bener lawan orang Indonesia guys Jadi di lokasi street MMR aku itu kenapa ada di India guys Sekitar satu tahun lalu Itu banyak banget yang GB MMR di Indonesia guys Jadi istilahnya ketika kita sudah jadi top global guys Mau dapet supreme-nya itu guys Yang supreme di loading screen Nah itu kayak mustahil banget guys Karena itu banyak banget yang GB MMR Sistemnya seperti apa Jadi player yang GB MMR itu Mereka akan pilih satu hero yang mereka akan naikkan MMRnya Misalkan contoh Fanny Nah mereka bakal main Nah cuman ranknya ini biasa GM atau GM ke bawah nih guys Jadi misalkan mereka GM nih Nah mereka main pake Fanny Nah itu kan lawannya GM pasti kan gampang guys ya Dibandingkan dengan kayak mythic glory gitu Zaman dulu ya Ketika mereka main mereka menang nih Dapet poin ya kan Nah cuman mereka itu setelah menang guys Mereka akan bikin kalah akun mereka Jadi mereka itu ketika mau naik epic nih guys Mereka bakal turunin lagi akun mereka Jadi GM lagi atau ke GM ke bawah Tapi mereka bikin kalahnya itu tidak menggunakan hero Fanny guys Mereka menggunakan hero yang lain Jadi istilahnya tanda kutip itu tumbalnya mereka gitu guys Jadi kalau misalkan kalian lihat win rate-nya itu Zaman dulu cara tau ini GB atau bukan Satu hero itu bener-bener win rate-nya bisa 100% Tapi win rate yang lain itu 0% 0% 0% 0% gitu guys ya Jadi cara ngeceknya seperti itu Jadi karena waktu itu banyak banget yang GB di Indonesia guys Aku itu pindah lokasi street aku Menggunakan fact GPS guys Supaya aku itu bisa dapet supreme guys Nah kebetulan di India Waktu itu belum ada yang GB MMR guys Tapi setelah aku pindah Ada juga yang GB MMR guys jadinya guys Gak tau kenapa setelah aku pindah ke India guys Yang GB pindah ke India juga gitu guys ya Nah aku belum tau guys Untuk sekarang ini update-nya seperti apa Tentang GB-GB MMR Coba mungkin kalian yang udah mengerti Sekarang kondisinya seperti apa Coba kalian bantu komen di bawah Jadi untuk mencapai rank immortal Dengan win rate 99% lebih guys Menurutku itu bukan hal yang mustahil Aku yakin jika kalian menerapkan Hal-hal yang aku sebutkan tadi Kalian pasti juga bisa guys Aku percaya setiap orang itu pasti bisa bertumbuh Dan berkembang guys Aku kasih contoh diriku sendiri Dulu waktu aku di sekolah guys Pas aku main game dengan teman-teman aku di sekolah Aku itu bukan yang paling jago guys Tapi karena aku percaya Setiap orang itu bisa bertumbuh Jika mereka belajar Dan ya aku itu mempelajari guys Gimana caranya jadi yang paling jago gitu guys Jadi aku cari tau terus Gimana caranya Dan pada akhirnya Aku itu menjadi yang paling jago Di antara teman-teman di sekolah aku Dan setelah aku lulus sekolah guys Aku bertemu dengan Mobile Legends Aku itu juga mempelajari terus guys Cara bermain Mobile Legends Sampai akhirnya pada saat season 6 guys Aku itu berhasil menjadi top 1 global Di seluruh dunia Di Mobile Legends guys Aku percaya apapun bidang yang kalian suka dan geluti Kalian bisa menjadi yang terbaik Di bidang kalian Asalkan kalian hidup sehat Dan juga kalian belajar terus-menerus guys Aku ucapkan terima kasih Karena kemarin aku baca di komen Banyak banget penonton-penonton lamaku Yang belain aku juga Bila aku gak mungkin di joki Ya karena memang aku tidak di joki gitu guys ya Terima kasih banyak yang sudah mendukung aku Dan aku juga mengucapkan Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton Aku doain semoga kalian bisa menjadi yang terbaik Di bidang yang kalian geluti Terima kasih telah menonton